Assalamualaikum Wr Wb 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 Anahu kanan, anahu sesungguhnya Sayyidina Ali Itu kabar bertakfir siapa Sayyidina Ali Takfir maksudnya dalam Salat Janazah Alasah libni Hunayifin Atas salat janazahnya Sahal bin Hunayif Alasah libni Hunayifin Atas salat janazahnya Sahal bin Hunayif Sitan akan enam kali Takbir Riwayat yang Menyebutkan takbir itu empat kali Ada yang lima kali Ada yang enam kali Bahkan ada yang pendapat Salat janazah Ada yang meriwayatkan Bahwa salat janazah itu Takbirnya tujukan Wa kalah dan berkata Siapa Ali Inahu sesungguhnya Sahal bin Hunayif Inahu sesungguhnya Sahal bin Hunayif itu Badriyun Syuhada Badr Itu Badriyun Syuhada Badr Rawahu Meriwayatkan Terima kasih Hadith Siapa Sa'id bin Mangsurin Sa'id bin Mangsur Wa'asluhu dan bermula Asalnya Hadith Itu Fil Bukhari Di dalam Sahih Bukhari Wa'an Jabirin Radiyah Wa'an Jabirin Dan dari Sahabat Jabir Radiyah Mudah Mudahan Meridai Siapa Allahu Allah Anhu Dari Jabir Allah Berkata Siapa Jabir Karena Ada Siapa Rasulullah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Itu Yuka Biru Bertakbir Siapa Rasul Alajana Izina Alajana Izina Atas Jenazah Jenazah Kami Arba'an Akan Empat Kali Wayak Ra'udan Membaca Siapa Nabi Di Fatihah Til Kitabi Dengan Surah Al-Fatihah Di Fatihah Til Kitabi Dengan Surah Al-Fatihah Fit Fit Takbir Di Dalam Takbir Al-Ula Yang Pertama Rawahu Meriwayatkan Hadith Siapa Syafi'i Imam Syafi'i Bisna Din Dengan Sanat Do'i Fin Yang Lemah Ada Dua Hal Di Dalam Dua Hadith Ini Bahwa Yang Pertama Mengenai Kepastian Jumlah Takbir Di Dalam Salat Janazah Karena Di Dalam Salat Janazah Itu Mengenai Jumlah Takbirnya Ada Empat Riwayat Yang Pertama Empat Kali Takbir Yang Kedua Lima Kali Takbir Yang Keenam Enam Kali Takbir Yang Ketiga Enam Kali Takbir Yang Keempat Tujuh Kali Takbir Kemudian Bagaimana Kok Bisa Menjadi Disimpulkan Oleh Para Ulama Ahli Fikih Tinggal Empat Dan Tidak Ada Pendapat Lain Yang Menyebutkan Dalam Fikih Itu Salat Janazah Takbirnya Yang Lebih Daripada Empat Memang Semua Riwayat Tentang Sampai Dengan Tujuh Takbir Ada Kenapa Kemudian Menjadi Kesimpulannya Empat Ada Dua Hal Satu Bahwa Setelah Wafatnya Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Sayyidina Umar Mengajak Para Pembesar Pembesar Sahabat Untuk Berkumpul Menyimpulkan Mengenai Salat Jenazah Yang Pernah Dilakukan Oleh Baginda Nabi Sallallahu Wasallam Khususnya Membahas Mengenai Jumlah Takbirnya Kemudian Dalam Perkumpulan Itu Diputuskan Bahwa Salat Jenazah Takbirnya Ada Empat Artinya Empat Kali Takbir Itu Adalah Ijma' Sahabah Jadi Kenapa Menjadi Empat Karena Disitu Ada Ijma' Sahabat Yang Dipimpin Sayyidina Umar Radhi Allah Yang Kedua Bahwa Dalam Riwayat Yang Sebelumnya Ketika Rasulullah Sallallahu A'la Wasallam Mendengar Berita Tentang Kematian Najasyid Rasulullah Sallallahu A'la Wasallam Mengajak Para Sahabat Untuk Menshalat Gaib Kan Kemudian Di dalam Riwayat Mengenai Salat Gaib Kepada Raja Najasyid Ini Rasulullah Sallallahu A'la Wasallam Menjadi Imam Dan Takdirnya Empat Kali Dalam Riwayat Sebelumnya Nomor Berapa Yang Tentang An-Nayyum Adif Nomor 457 An-Nabiyya Sallallahu A'la Wasallam Na'a An-Najasyid Fil Yawm Alladhi Mata Fihim Wa Kharajabihim Nilal Musalla Fasaffa Bihim Wakabbar Alayhi Arba'an Akhirnya Empat Kali Ketika Salat Ra'ib Untuk Najasyid Salat Janazah Yang dilakukan Oleh Baginda Nabi Sallallahu A'la Wasallam Kepada Najasyid Ini Adalah Salat Janazah Terakhir Atau Juga Bukan Salat Janazah Terakhir Tetapi Salat Janazah Yang setelah Najasyid Selalu Empat Sampai Rasulullah Sallallahu Alayhi Sallam Wafat Sehingga Dijadikan Ketetapan Kanan Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Yukabbir Alal Janazah Arba'an Wahamsan Wasittan Wasaba'an Wasamani Rasulullah Sallallahu Sallallahu Aleyhi Sallam Pernah Melakukan Salat Janazah Takbirnya Empat Kali Pernah Juga Takbirnya Lima Kali Pernah Juga Takbirnya Enam Kali Pernah Juga Takbirnya Tujuh Kali Pernah Juga Takbirnya Delapan Kali Sehingga Raja Najasyi Meninggal Ketika Raja Najasyi Meninggal Ketika Raja Najasyi Meninggal Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Membuat Sof Dengan Para Sahabat Dan Kabara Alayhi Arba'an Salat Kepada Jenazahnya Raja Najasyi Dalam Keadaan Salat Ra'ib Dan Takbirnya Empat Kali Kemudian Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Menetapkan Thabbata Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Ala Arba'in Hatta Tawafah Allah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Sallam Salat Salat Kepada Raja Najasyi Itu Empat Kali Takbir Setelah Itu Rasulullah Sallallahu Menetapkan Empat Takbir Ini Sampai Beliau Wafat Artinya Ada Dua Yang pertama Empat Kali Takbir Dalam Salat Jenazah Yang Sekarang Menjadi Kesimpulan Hampir Semua Ulam Ahli Fikir Adalah Karena Hijma'u Sohabah Yang Dipimpin Oleh Syaitin Umar Sementara Yang kedua Adalah Ketetapan Baginda Nabi Sallallahu Aleyhi Sallam Setelah Wafatnya Raja Najasyi Itu Mengenai Jumlah Takbir Di Dalam Salat Jenazah Karena Jangan Sampai Kita Berfikiran Rasulullah Sallallahu Sallam Pernah Salat Jenazah Dengan Takbir Setihan Kali Kenapa Kesimpulannya Sekarang Kalau Lebih dari Empat Kali Itu Bajadi Batal Simpulan Ulama Seolah Bertentangan Dengan Riwayat Tetapi Ternyata Ada Yang Demikian Ini Yaitu Ijma'u Sahabah Dengan Ketetapan Baginda Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Waantol Hatah Dan dari Sahabat Al-Hah Bin Abdillah Bin Auf Dan dari Sahabat Talhah Bin Abdillah Bin Auf Radiyah Mudah-mudahan Meridai Siapa Allahu Allah Anu Dari Talhah Bin Abdillah Bin Auf Kala Berkata Siapa Talhah Salah Itu Salat Siapa Aku Khalfa Bini Abbas Di Belakangnya Abdullah Bini Abbas Al-Janazatin Pada Salat Janazah Al-Janazatin Pada Salat Janazah Faqara'a Maka Membaca Siapa Ibnu Abbas Fatiha'tal Kitabi Akan Surat Al-Fatihah Fatiha'tal Kitabi Akan Surat Al-Fatihah Fatiha'tal Fatiha'tal Maka Berkata Siapa Ibni Abbas Lita'lamu Agar Supaya Tahu Siapa Kalian Lita'lamu Agar Supaya Tahu Siapa Kalian An-Naha Sesungguhnya Fatiha'tal An-Naha Sesungguhnya Fatiha'tal Sunnatun Sunnah Rawahu Meriwayatkan Akan Hadith Siapa Al-Bukhari Imam Bukhari Ini juga Ada persoalan Lagi Tidak Ada Satu Ulama Pun Yang Berpendapat Bahwa Membaca Fatiha'tal Dalam Setiap Sholat Bahkan Sholat Janazah Hukumnya Sunnah Semuanya Mengatakan Rukun Dan Wajib Jika Ditinggalkan Bacaan Surat Al-Fatihah Itu Bisa Menjadikan Sholat Tidak Sah Sementara Ketika Kita Baca Konteks Hadisnya Kalimatnya Adalah Lita'lamu An-Naha Sunnah Bagaimana Kalimatnya Sudah Jelas-jelas Sunnah Kok Bisa Disimpulkan Menjadi Hukum Wajib Perlu Diketahui Bahwa Makna Sunnah Itu Tidak Hanya Satu Sunnah Itu Bisa Dimaknakan Hukum Sunnah Yang kedua Sunnah Bisa Dimaknakan Sebagai Ketetapan Misalnya Dalam Kalimat Ini Sudah Merupakan Sunnatullah Sunnatullah Itu Artinya Ketetapan Allah Bukan Kesunnatannya Allah Tidak Tapi Sunnatullah Itu Adalah Ketetapan Allah Yang ketiga Ma'ana Sunnah Bisa Diartikan Adalah Sebagai Jalan Jalan Yang telah Ditempuh Oleh Para Nabi Dan Rasul Sunnatul Ambiya Walmursali Hukum Hukum Wajib Membaca Suratul Fatihah Tidak Menyimpulkan Bahwa Kalimat Lita Alamu An Sunnah Ini Sebagai Hukum Sunnah Tapi Tetap Berpendapat Hukum Membaca Fatihah Itu Adalah Wajib Karena Ada Dalil Yang Lebih Umum Bercerita Tentang Fatihah Di Dalam Sholat Sebagaimana Di Dalam Riwayat Disebutkan La Sholata Liman Lam Yak Ra Bi Fatihah Til Kitab Tidak Sah Sholatnya Orang Yang Tidak Membaca Surat Al-Fatihah Nah Sholat Ini Berlaku Dalam Segala Bentuk Jenis Sholat Termasuk Diantaranya Adalah Sholat Janazah Ketika Saidina Abdullah Ibn Abbas Radiyallahu Anun Ngimami Sholat Janazah Kemudian Beliau Mengebaca Surat Al-Fatihah Dan Mengatakan Lita'lamu Annaha Sunnah Tolhah Yang ikut Berjamaah Itu Bertanya Kepada Saidina Abbas Fa Akhaztu Biadihi Fasa'altu An Dhalika Fakalana Am Yabna Akhi Innahu Hakun Was Sunnah Saya Penasaran Saidina Abdullah Ibn Abbas Kok Mengatakan Innahu Sunnah Saya Tarik Tangannya Sama Yang Tadi Betul Mengatakan Bahwa Baca Surat Al-Fatihah Itu Lita'lamu Annaha Sunnah Kata Saidina Talha Bin Abbas Sayyidina Abbas Menjawab Naam Ya Ya Wahai Anak Saudaraku Innahu Hakun Was Sunnah Jadi Ditegesi oleh Saidina Abdullah Bin Abbas Innahu Tidak Hanya Sunnah Saja Tapi Hakun Was Sunnah Hakun Inilah Yang Kemudian Menjadi Penguat Kesimpulan Para Ulama Bahwa Fatihah Dalam Salat Janazah Itu Wajib Faqara'a Bifatihah Tilkitabi Was Suratin Wajahara Hatta Asma'ana Falamma Faragha Akhaltu Biyadihi Fasa'altuhu Faqala Sunnatun Wahab Suatu 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 Saat Juga Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Membaca Fatihah Bahkan Ditambah Surah Wajahara Dan Dan Mengeraskan Suaranya Hatta Asma'ana Ketika Telah Selesai Saya Ambil Tangannya Saya Tanya Betul Fatihah Itu Pendapat Yang Sampaian Ucapkan Lita'lamu Annaha Sunnah Sayyidina Abdullah Kembali Membaca Sunnatun Wahak Sunnah Dan Hak Artinya Hak Itulah Yang Menjadi Kesimpulan Wajibnya Rasulullah Sallallahu 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 Menjalankan Salat Jenazah Dengan Membaca Suratul Fatihah Nah Disinilah Wal Hadithu Dalilun Ala Wujubi Qiraatil Fatihah Fi Salatil Janazah Hadith Yang Tadi Kita Baca Itulah Dalil Tentang Wajibnya Salah Baca Fatihah Dalam Salat Janazah Kenapa Li'anal Murada Mina Sunnati At-Tariqah Karena Makna Daripada Sunnah Dalam Hadith Itu Bukan Sunnah Dari Maksudnya Hukum Tapi Sunnah Yang Diadarkan Itu adalah Jalan Sunnatul Awalin Jalannya Orang-orang Pada Masa Dahulu Sunnatul Ambiya Jalannya Para Nabi Sunnah Yang Dimaksudkan Bukan Berarti Yang Berkaitan Dengan Hukum Seperti Wajib Misalnya Hukum Wajib Menjadi Lebih Kuat Ketika Sayyidina Abdullah Ibn Abbas Ditanya Menambah Jawabannya Dengan Kalimat Hakun Apa Artinya Hakun Fabitun Artinya Sesuatu Yang Tetap Yang Tidak Bisa Ditinggalkan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Wa'an alimin radhiallahu ta'ala anhu An-Nahu kabbaro ala sahli ibn Hunayfin Sittad, wa qala innahu badriyun, rawahu sahidu ibn Mansurin wa asluhu fil Bukhari. Wa'an Jabirin radiyallahu anhu qala, kana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yukabbiru ala janaizina arba'an. Wa'an Jabirin radiyallahu anhu qala, wa'an Talhata ibn Abdillah ibn Awf, radiyallahu anhu, kala. Al-Fatihah 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 Al-Fatihah